Halo teman-teman sobat kuliner, selamat siang. Barusan saya menerima kiriman dari salah satu teman dan penasaran ini apa isinya? Karena beliau juga tidak memberitahu ya, kenapa sih? Cuma ini yang jelas dari salah satu teman yang ada di Purwakarta Jawa Barat. Penasaran apa? Penasaran apa gerangan? Pintar unboxing. Penasaran sesuatu ya, sepertinya ini sesuatu. Jadi teman yang berwakil ke ini, dia mempunyai produk, saya berbicara, sasate. Apakah ini sasate? Ini adalah bumbu racik, bumbu racik sate marani. Asik, jadi teman ini mengeluarkan sekarang ada bumbu raciknya untuk sate marani ya. Jadi bukan hanya dia punya produk sasatenya, tapi untuk harian yang butuh bumbunya dan sasatanya bikin sendiri, jadi pantas banget tinggal di ngadukin saja. Ini udah jadi di pumbunya. Keren banget, terima kasih. Produk sasate, sasate, sasate marani. Jadi teman saya ini, dia mempunyai produk sasate yang dikemas kale, teman-teman. Jadi selain dia punya kedai juga, punya rumah makan juga di bawah kattennya, tapi dia juga ada kemasan kale, dia menciptakan produk yang memakai kemasan kale. Apalagi sekarang musim ini ya, hidup kurban, jadi kalian punya daging tinggal, nggak perlu susah-susah, nggak perlu bingung. Bumbunya sudah ada, tinggal beli. Tinggal beli sendiri. Jadi di atas, di atas, di atas, di atas dulu. Ini apa? Wah, ada simping marani. Ternyata tuh. Rasanya simping marani, perpaduan rasa yang melegenda. Ini salah produknya dari sasate. Dan ini produknya Melina juga. Ternyata dia mengeluarkan produk lain selain sasate, yaitu ada simping. Simping adalah has makanan tradisional dari burwa kata Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kalian yang ingin membuat sate tapi bingung, bikin bumbunya seperti apa ini? Ada yang sudah jadi produk kacik, sate marangi. Ini bisa di cek di marketplace. Seperti ini ya, di shopping. Atau misalnya di TikTok. Buga. Coba ini. Pasti ada. Dan... Praktis ya. Kalian tinggal menyediakan dagingnya saja. Ini bumbunya sudah dijamin enak pokoknya, teman-teman. Oke teman-teman sobat kuliner. Simple banget. Di sini sudah ada cara penyajian. Jadi kalian tinggal menyiapkan dagingnya saja yang sudah dipotong-potong. Kemudian setelah daging dipotong sesuai selera. Lalu campurkan daging dengan bumbu racik ini. Jadi setelah daging dipotong-potong sesuai selera. Kemudian dicampurkan dengan bumbu ini. Diamkan selama 30 menit. Nah, kemudian setelah didiapkan selama 30 menit. Lalu tusuk daging yang sudah dibumbui dengan tusuk sate. Kemudian bakar sate hingga matang. Dan sate marangi pun siap disajikan. Mudah sekali ya. Nah itu dia. Kalian tinggal menyiapkan dagingnya saja. Dan dipotong sesuai selera. Dan kemudian ini bumbu racikan. Ditinggal dicampurkan. Dan bumbu ini marinasi ya. Dimarinasi. Diamkan selama 30 menit. Kemudian ditusuk-tusuk. Barulah dipakar. Mudah kan? Yuk buruan beli. Kalian yang melintas di wilayah Wanayasa, Purwakarta. Kalian bisa mampir di kedainya Sate Marangi. Punyanya Neng Lina. Itu terpatnya juga nyaman banget. Enak ya ada sawah-sawah itu. Mudahnya jelas. Jadi satenya enak. Tapi untuk kalian yang misalnya di luar kota. Atau dimanapun berada. Kalian bisa mengemaskan juga. Satenya yang dikemas kale. Nah jadi setiap juga untuk siapapun yang mau gitu ya. Yang mencobanya atau memang sudah berlangganan. Dimanapun kalian ada. Ada dalam kemasan kale juga. Kalian yang belum mencoba. Kalian yang belum mencoba. Rasakan bedanya. Rasakan sensasinya. Sasa Sate Marangi. Teman-teman sobat kuliner. Itulah produk-produk yang selama ini bermitra dengan DNC. Yang salah satunya yaitu produk-produk khas Purwakarta ini. Nah untuk kalian dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia tentunya. Produk dari Sasa Sate ini bisa kalian nikmati juga. Dan produk dikemas dengan aman. Juga pengiriman pun aman. Ada bumbu siap saji. Nah bumbu sate yang siap saji. Dan ada juga Sasa Sate. Yang sudah jadi juga. Dan siap saji. Nah itu berbentuk dalam kemasan kaleng. Jadi bisa dikirim kemanapun. Sampai ke luar negeri ya teman-teman. Nah untuk kalian yang berminat silahkan bisa DM ke Dapur Nini ID ya. Di Instagram Dapur Nini ID. Nah ini simpennya. Pas keluar kata. Kita coba. Anak. Enak ya. Ini dimakan sama kopi. Sama teh manis juga ya. Oke teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Sama teh manis Craig. selamat menikmati